Ini dia mobilnya, ih warnanya keren sih Warnanya keren teman-teman Halo, baik lagi bersama gue, Kev Kev di Mikar Therapy Dan sekalian depan kalian sudah ada Nissan Skyline GTR M-Spec Silica Breath teman-teman ya Dan ini R34 teman-teman Dari Mini GT yang baru aja dirilis di Indonesia Mudah-mudahan kalian sudah dapet ya mobilnya ya Karena memang ini baru dirilis banget teman-teman Dan mungkin kalian sudah PO juga teman-teman Dan mungkin kalian sudah memegangnya juga Sudah membuka juga ya Tetapi kita akan bahas itu di dalam disini teman-teman ya Kayak apa mobilnya, bagi kalian yang belum dapet Mungkin kalian bisa nonton dulu yang video gue yang kali ini teman-teman ya Supaya kalian bisa memutuskan beli atau enggak nih Mobilnya bagus apa enggak nih ya Ini nomor R348 teman-teman, ini dia Penampakan depannya seperti ini teman-teman Dan ini warnanya warna emas ya, kalau nggak salah ya Warnanya gold, kayak gitu teman-teman Dan seperti biasa Mini GT boxnya seperti ini ya Standar-standar ada logo GTR-nya Dan kemudian mari kita lihat belakangnya Belakangnya ada logo ITSM model Nissan Motor Corporation, official license product teman-teman Dan kemudian disini Setir kanan ya, ini ya RHD teman-teman RHD ternyata ya, RHD Langsung aja kita buka teman-teman Kita akan lihat mobilnya kayak apa Mudah-mudahan mobilnya bagus ya Sebentar, gue akan buka dulu Seperti biasa Kalau Mini GT tinggal dirobek ini aja ya Kalau Mini GT Nah, itu dia Karena Mini GT Aduh, agak susah nih Nah, itu dia Langsung aja kita buka kayak gini ya Oke, itu dia Itu dia Langsung ya, kita buka ya teman-teman ya Kalian juga sudah lihat boxnya Langsung aja Ini dia Mudah-mudahan nggak ada yang defect nih teman-teman ya Mudah-mudahan nggak ada yang defect ya Kalau ada yang defect kan males ya Ini dia mobilnya Ih, warnanya keren sih Warnanya keren teman-teman Warnanya lebih mudah dibanding dengan yang di foto ya Sebenarnya ini dia Warnanya lebih mudah teman-teman Ih, warnanya keren Warnanya keren Oke, ini dia Cakep men ya Mobilnya cakep Warnanya bagus Warnanya bagus Warnanya versi standar kayak gini teman-teman ya Cukup bagus warnanya Cukup unik Dan cukup keren sih warna kayak gini ya Gue lebih suka warna Sebenarnya warna biru sih lebih legend ya teman-teman Tetapi warna kayak gini juga It's okay Teman-teman Oke, langsung aja Gue akan coba zoom dulu kameranya Kita akan lihat bareng-bareng teman-teman Sebagus apa mobil ini ya Sebagus apa mobil ini Ini mobilnya sama seperti yang warna biru teman-teman ya Dia hanya berbeda warna aja Dia mirip persis ya Dan langsung aja kita akan lihat dari bagian depannya teman-teman Bisa kalian lihat disini lampunya plastik pasti ya Kalau mini GT itu lampunya plastik Plastik semuanya ya Semuanya rata-rata mobil dari yang dikeluarkan oleh mini GT Lampunya plastik semuanya Dan kemudian di tengah sini ada logo GTR teman-teman Dan grillnya bisa kalian lihat disitu ya Grillnya sudah cukup oke Cukup bagus banget grillnya ya Grillnya bagus banget Dan sini ada bolongan-bolongan Dan sini di cat warna silver nih teman-teman Bagian sini eh nggak di cat warna silver deh Eh iya sih warna silver ini ya Ini bagian sini ya Ini dia warna silver Dan ini kinclong banget ya Bagian kap mesinnya teman-teman ya Disini ada tempat untuk Menyemburkan airnya Dikasih juga mini GT teman-teman disetap Walaupun kecil tapi kelihatan ya Dan kemudian bagian bawahnya sini Bagian spoiler paling bawah sini teman-teman Ini besi ya Ini menyatu dengan bodinya teman-teman ya Seperti ini dia ya Menyatu dengan bodinya ya Jadi dia diwarna Dikasih warna hitam teman-teman Bagian bawah sini ya Spoiler paling bawah sini Jadi ini besi teman-teman Bukan plastik Dan base nya juga pasti besi ya Kalau ini GT sekarang ya Dan lanjut lagi Kita lihat di bagian sampingnya Bagian sampingnya juga sudah cukup oke teman-teman ya Lakukan-lakukannya bisa kalian lihat disini Lakukan-lakukan seperti ini nih Di bagian pintu Kemudian lakukan yang seperti ini ya Ini kelihatan jelas banget ya Artinya cetakannya cukup oke Cukup bagus cetakannya Dan kemudian juga garis-garisnya juga kelihatan juga ya Walaupun ini cuma satu warna doang teman-teman Garis-garisnya masih tetap kelihatan teman-teman Dan disini ada lampu sennya teman-teman Dan disini ada apa nih Ada logo GTR juga ya Di bagian sini nih Kecil banget teman-teman Di bagian sini Logo GTR juga Dan kemudian ini Handle pintunya juga dibuat sedemikian rupa ya Gak salah-salah teman-teman ya Handle pintunya teman-teman Handle pintunya cakep banget nih Kayak gini nih Kayak mobil aslinya teman-teman Dan tidak lupa juga ya Di bagian pinggiran sini Dikasih list warna hitam juga teman-teman ya Jadinya dia cukup oke Cukup detail sih ini sih Mobil ini Dan langsung aja kita lihat bagian belakangnya Bagian belakangnya disini ada Logo-logo banyak sekali ya Disini paling bawah disini ada logo Skyline Tapi logo Skyline itu dicetak teman-teman Dan kemudian disini ada logo Nissan Dan disini ada logo GTR di bagian sini Kemudian disini dikasih cet warna merah Dan lampunya plastik teman-teman ya Satu, dua, tiga, empat Ini empat-empatnya plastik semuanya Dan disini ada logo GTR teman-teman Ada logo GTR dan disini dikasih warna merah Disini dikasih warna silver ya Ya ini merah sama silver teman-teman Cakep sih Kalau di bagian belakang kayak gini ya Bagus ya Cukup lumayan bagus Dan kemudian disini dikasih kenalpot teman-teman Kenalpotnya itu menyatu dengan base-nya ya Jadi kenalpotnya itu besi teman-teman ya Kenalpotnya menyatu dengan base-nya Tapi dikasih warna silver ya Cukup keren, cukup bagus Dan mudah-mudahan sih gak ada yang defect lagi nih ya Bagian sebelah kanannya Sebelah kanannya seperti ini ya Standar Dan dia cukup bagus, cukup oke Dan kemudian juga dia dikasih Tempat pengisian ban bakar ada disini teman-teman ya Tempat pengisian ban bakarnya Dan kemudian mari kita lihat bagian sayapnya Ini bagian sayapnya besi ya Plastik teman-teman ya Bagian sayapnya ini masih tetap plastik sepertinya teman-teman Karena ini tidak menyatu ya Kalau kalian lihat disini ada kayak sambungan gitu ya Nah itu dia Ini kayak ada sambungan kayak gitu Jadinya dia sayapnya itu gak menyatu dengan bodinya teman-teman Jadi tetap Kayaknya dia hampir sama kayak yang versi Liberty Walk teman-teman ya Agak-agak plastik kayak gitu teman-teman Dan disini kasih warna hitam kayak gitu Entah apa gunanya nih Dikasih warna hitam kayak gitu Hanya variasi doang atau gimana ya Dan di bagian kacanya ada defoggernya teman-teman Ini dia Untuk penghilang kabut di belakang ya teman-teman ya Untuk penghilang kabut di belakang Tapi cukup kelihatan jelas banget ya Ini dia Dan kemudian di bagian atasnya polos-polos aja Mari kita lihat bagian spionnya Bagian spionnya ada ini karet ya Tapi tipis banget karetnya Aduh gue ngeriputus nih teman-teman nih Ya bagian karet ini ngeriputus pokoknya Ngeriputus gue Ini dia Dan kemudian interiornya Interiornya juga sudah cukup bagus Cukup oke cukup keren ya teman-teman ya Interiornya itu kalau menurut gue bagus banget sih Detail interiornya ya Tapi sayang ya kalau Mini GT sayangnya gitu Kalau misalnya kayak bangkunya gitu Kalau versi Inno kan kadang-kadang kita lihat Bangkunya diwarnain juga gitu kan Dikasih corak atau dikasih seatbelt gitu kan Tapi sayang Mini GT enggak teman-teman Sayangnya disitu doang Mini GT ya Tapi kalian bisa modifikasi ya Karena memang dia dibaut ya Jadi bisa kalian buka Dan kalian lihat interiornya kayak apa Dan kalian warnain teman-teman ya Kalian kasih detail itu jadi bagus banget ya Sebenarnya ya Itu dia teman-teman Interiornya dari dashboardnya juga Cukup bagus ya Memang bagus sih dashboard-dashboardnya Dan bangkunya juga Bangku racing nih teman-teman ya Enggak bangku-bangku biasanya nih Ya kan Bangkunya bangku racing Dan oke itu dia Dan mari kita lihat kaki-kakinya Velgnya seperti ini teman-teman Velgnya sama seperti yang warna biru ya ini ya Velgnya sama seperti yang warna biru seperti ini Tapi dia agak warnanya tuh agak-agak Agak-agak dikasih warna emas-emas gitu Silver apa ya namanya ini ya Gue lupa nama warnanya apa nih Tetapi dia silver Tetapi dia agak-agak dikasih kuning-kuning sedikit gitu lah Warnanya seperti itu teman-teman Velgnya Ya kalau di mata gue ya Dan bannya juga ban karet teman-teman Depan belakang bannya sama teman-teman ya Lebarnya ini dia Lebarnya sama depan belakang Ya betul sekali sama teman-teman Dan mari kita lihat base-nya teman-teman Disini ada logo Mini GT Metin China Dan base-nya tidak flat-flate aja Kemudian dibaut teman-teman Ini dia dibaut ya Disini ada 1999 Nissan Skalan GTR R34 Use standard license Jadi Mau beli standar begini Lebih cakep sih Kalau R34 ya Dibanding dengan yang Apa Modifikasi-modifikasi gitu ya Tetapi ini memang mobilnya bagus teman-teman R34 dari produksi Mini GT ya Kalau menurut gue bagus ya Tetapi gue belum pernah Belum 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 pernah megang yang versi Inno teman-teman Mungkin Inno lebih bagus Tetapi Inno kan harganya cukup lumayan ya Inno harganya cukup lumayan Tetapi Mini GT ini cukup oke lah Kalau misalnya kalian pengen beli Kan ini harganya sekitar 150an ya Untuk yang versi Skyline yang versi ini nih Teman-teman nih Ya Ini kan harganya 150an Jadinya Mungkin kalian bisa beli Gak mahal-mahal banget ya Untuk harganya ya teman-teman Kecuali yang kemarin tuh Yang kemarin versi Christmas tuh teman-teman Itu cukup lumayan mahal ya Cukup lumayan mahal itu Tapi kalau versi Mini GT Kalau memang udah limited ya Limited ya di tinggi harganya teman-teman Jadi Kalian juga bisa Mesti lihat-lihat juga ya Mana mobil-mobil yang Kalau menurut kalian Bakalan tinggi ya sikat teman-teman ya Tapi balik lagi ke kalian teman-teman Semuanya Kalian belilah Apa yang kalian suka teman-teman Jangan ngikutin pasar ya Yang ngikutin pasar Jangan ngikutin trend teman-teman Karena memang day cash itu Intinya mengenai trend teman-teman Ya Jangan mengikuti yang gitu-gitu Kalau misalnya kalian pengen cari cuan Ya gak bisa ditebak ya Kalau kalian pengen cari cuan di day cash Itu gak bisa ditebak teman-teman Mana yang Bakal cuan ke depannya Mana yang Bakal rugi ke depannya Ya Itu gak akan bisa ditebak ya Susah Dan gue kasih rating untuk versi yang ini teman-teman Ini gue kasih rating ini 9,8 ya Yang mobilnya keren banget Mobilnya perfect banget ya Dan mobilnya tuh rapih banget teman-teman ya Mobilnya rapih banget Jadinya gue kasih nilai segitu teman-teman Dan oke teman-teman itu dia Thank you for watching Jangan lupa subscribe Comment dan like Dan thank you Sub indo by broth3rmax